Halo Hai semuanya, welcome back to my youtube channel Bagi kalian yang baru aja buka youtube channel aku Hai, selamat datang, salam kenal Nama aku Asa, aku banyak banget bikin video Di youtube channel aku, jadi kalau kalian suka Sama konten-konten yang aku bikin, please subscribe To my channel, di video kali ini Aku mau unboxing plus ngebuka DIY kit dari Faber-Castell Tadaaa Penasaran gak isinya kayak gimana? Jadi ini tuh creative art series Dari Faber-Castell, untuk informasi Pembelian dan informasi harga bakal aku Taruh di description box, jadi nanti Kalian bisa baca disana, dan bagi kalian yang udah Gak sabar liat dalemnya kayak gimana, langsung aja Kita ke videonya, jangan lupa like video ini Ini adalah 3D art frame atau Bingkai foto dengan efek 3 dimensi Kita bisa pake ini buat belajar Teknik membuat prakarya bidang 2 dimensi Menjadi 3 dimensi Isi di dalam boxnya Ada 3 piece fine liner Permanent, 3 piece 3 pen glitter Terus dapet benangnya ini 1 piece Uhu All Purpose 20ml Ada kupon workshop online Senilai Rp60.000 Ada booklet atau buku petunjuknya Dan yang terakhir Bahan membuat 3D framenya Pertama aku liat petunjuknya dulu Aku baca dan aku pahami Terus habis itu aku potong Bagian tengahnya Dia udah ada potongannya, jadi kita gampang banget buat motongnya Sebenernya bisa pake gunting Tapi aku milih buat pake cutter Nah terus kalo udah dipotong kayak gini Untuk pen yang aku pake di video ini Ujungnya tuh kayak gini Semuanya pointy banget Jadi gampang banget dipake buat gambar Nah ini fine linernya Disini aku mulai gambar Aku mau bikin doodle-doodle gitu Nah aku pake tambahan file liner koleksiku Biar gambarnya tuh lebih berwarna Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah terus gambarnya itu outline-nya aku pertebal Biar lebih jelas aja gambarnya Untuk dua kertas lainnya aku gambar juga Tapi gambarnya lebih simple Satu warna aja Dan ini motif tribal-tribal gitu Karena kan yang bakal keliatan tuh dikit Jadi aku fokus di bagian tengahnya aja Terus aku mulai ngelepasin ini Ini tuh kayak buat bikin 3D-nya gitu Dan ini tuh gampang banget Karena udah ada petunjuk lipatannya Jadi kita tinggal lipat-lipat aja Dan tinggal dilem doang Jangan lupa like, share dan subscribe ya Kalau udah aku coba susun Dan aku lem satu-satu kayak gini Nah terus bagian tengahnya ini Mau aku hias pakai foto aku Aku hias juga pakai stiker-stiker lucu Terus aku tambahin lagi Hiasan gambaran pakai fineliner Dari Fiber Castle Nah kalau udah aku pasang Dalam talinya Biar frame bagian tengahnya Nyangkut kayak gini Terus waktunya kita tumpuk Tapi sebelum ditumpuk di lem lagi Bye-bye Lucu Lucu banget kan Terus aku bikin penyangganya Atau bagian kakinya Tinggal dilipet-lipet aja Terus dilem Dilem di bagian belakang kayak gini Terus udah jadi deh Bye-bye 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 Terima kasih udah nonton video ini sampai habis Semoga video ini bermanfaat buat kalian Dan semoga kalian suka sama video ini Kalau kalian suka sama video ini Jangan lupa like Dan tinggalin komen Menurut kalian Gimana hasil akhirnya Dan sekali lagi Buat kalian yang penasaran sama informasi produk Kalian bisa cek aja di description box Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok aku Di etasa kecil And I'll see you guys next time Bye Sub indo by broth3rmax